Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Putri Betris dan Rahasia di Balik Rambut Emasnya Raja dan Ratu sedang menghadap Dewi Penjaga Kerajaan. Ternyata, Sang Dewi hendak memberikan hadiah istimewa untuk mereka. Karena kalian berhasil memajukan kerajaan ini, maka aku akan menghediakan seorang putri yang cantik dan luar biasa kuat. Terima kasih, Dewi. Kami berjanji akan selalu menyayangi dan menjaga putri kami sebaik-baiknya. Lima belas tahun kemudian, putri yang dijadikan oleh Dewi Penjaga Kerajaan telah tumbuh menjadi seorang gadis yang dikagumi oleh banyak orang. Putri yang diberi nama Betris itu berparas cantik dan mempunyai kekuatan tak tertandingi. Seperti saat itu, ia sanggup melawan dua penjaga berbadan besar yang menyusup ke istana. Ampun putri, maafkan kami. Semua orang meyakini bahwa kekuatan putri Betris terletak di rambutnya. Bagaimana tidak, ia mempunyai rambut yang sangat panjang dan warnanya berbeda dengan rambut putri lainnya. Selamat siang, putri. Ini minyak dan krim rambut yang putri minta kemarin. Oh, terima kasih. Itulah mengapa putri Betris selalu merawat rambutnya dan tak pernah memotongnya. Namun, rambut putri Betris tak hanya membuat orang-orang kagum, melainkan banyak pula yang merasa iri. Salah satunya adalah Herata, seorang penyihir yang telah kehilangan kekuatan, karena ia selalu menggunakan sihirnya untuk berbuat jahat pada siapapun. Sudah mencoba berbagai cara, tetapi mengapa aku selalu gagal untuk mengambil rambut putri Betris? Apa yang harus aku lakukan? Ya, Herata sudah melakukan apa saja demi mendapatkan rambut putri Betris. Mulai dari menyamar sebagai pemangkas rambut panggilan, pedagang aksesori sambut, hingga pedagang minyak dan krim rambut favorit sang putri. Selamat siang, saya adalah pedagang minyak dan krim rambut yang kerap putri gunakan. Izinkan saya memakaikannya secara langsung ke rambut putri agar hasilnya maksimal. Namun, ada saja yang membuat usaha Herata gagal. Maaf putri, setelah saya periksa, ternyata persediaan minyak dan krim rambut putri masih banyak. Setelah ini, putri bisa berendam di ruang atas, biar saya yang membantu putri mengoleskan minyak dan krim itu. Ah, baiklah. Terima kasih. Semua kegagalan itu tentu membuat Herata sangat kesal. Akan tetapi, ia tidak menyerah begitu saja. Oh, aku baru ingat. Mengapa aku tidak bertanya pada penasehatku saja ya? Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Pagi harinya, Herata menuju ke rumah si penasehat yang berada di puncak bukit. Walau sudah sangat tua, penasehat itu masih tetap mengenali Herata. Sudah lama sekali kau tidak kesini. Ada apa? Herata pun menjelaskan keinginannya. Kemudian, si penasehat memberikan saran agar Herata menyebarkan berita palsu. Herata masih belum paham dengan ucapan si penasehat. Berita palsu apa? Katakan saja kalau di hutan ada naga kejam yang hendak menghancurkan kerajaan. Sebagai putri raja yang kuat, tentu ia akan mencari dan melawan naga itu. Padahal, naga itu tidak benar-benar ada. Dan pasti ia akan bermalam dan menunggu datangnya naga. Nah, di saat itulah kamu bisa memotong rambutnya. Herata sangat bahagia setelah mendengar penjelasan si penasehat. Ia pun mulai menjalankan aksinya, yakni menyamar sebagai tukang kayu terlebih dahulu. Tolong! Tolong! Ada naga mengerikan yang hendak menyerang kerajaan kita! Aku bertemu dengannya di hutan! Teriakan Herata membuat semua penduduk panik. Mereka kemudian berkumpul di alun-alun. Kabar tentang adanya naga sudah terdengar sampai ke telinga Raja, Ratu, dan Putri Betris. Sehingga mereka bergegas menuju ke alun-alun. Saat itu, para penduduk langsung mendesak Putri Betris untuk melawan si naga kejam. Kami percaya bahwa Putri Betris bisa melawannya. Setuju! Ayo Putri Betris, lawanlah naga itu demi kerajaan kita! Baiklah, kalian tenang saja. Sore ini, aku akan masuk ke hutan dan mencari naga itu. Aku yakin, aku bisa melawannya sendirian. Aku hanya butuh doa dari kalian. Semua orang di sana langsung bersorak dengan kompak. Untuk menyemangati Putri Betris, termasuk Herata si tukang kayu palsu. Sebelum menuju ke hutan, Putri Betris menyempatkan diri untuk merawat rambutnya agar lebih kuat. Sementara itu, Raja dan Ratu tanpa gelisah karena sang Putri harus berjuang melawan naga sendirian. Kau tidak perlu melawan naga itu sendirian, Putriku. Eh, iya. Biarkan pasukan kerajaan menemanimu. Tidak. Ibu dan ayah harus percaya padaku. Aku pasti bisa. Sore harinya, Putri Betris menuju ke hutan tanpa ditemani siapapun. Ia berjalan memasuki hutan itu dengan penuh percaya diri dan berulang kali memanggil si naga kejam. Keluarlah, naga kejam. Aku dengar kau hendak menghancurkan kerajaanku, kan? Kalau begitu, kemarilah. Lawanlah aku terlebih dahulu. Namun, naga itu tidak kunjung menampakkan diri. Hingga malam tiba, Putri Betris masih menunggu kedatangan naga yang kejam itu. Apakah naga itu takut padaku? Atau jangan-jangan naga itu tidak mendengarkan teriakanku? Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja. Aku mengantuk sekali. Saat itu adalah kesempatan emas bagi Herata untuk melancarkan aksinya. Berhasil! Tanpa Putri Betris sadari, kini rambut panjangnya yang tebal sudah berubah menjadi tipis dan sangat pendek. Tengah malam, Putri Betris terbangun karena mendengar suara gemerisik. Oh, rambutku? Dimana rambut panjangku? Mengapa tiba-tiba menjadi pendek? Suara gemerisik itu pasti berasal dari orang yang telah memotong rambutku. Dugaan Putri Betris ternyata salah. Suara gemerisik itu berasal dari dua ekor harimau raksasa yang sedang berjalan mendekatinya. Oh, tidak! Bagaimana aku bisa melawan dua harimau itu? Sedangkan aku sudah kehilangan kekuatanku. Harimau itu berjalan semakin mendekat. Mereka mengeram dan bersiap untuk menyerang sang Putri. Putri Betris kini terjebak dalam situasi yang sulit. Mau tidak mau, ia harus melawan dua harimau itu tanpa bantuan kekuatan apapun. Walau kekuatan yang aku miliki amat terbatas, tapi aku harus bisa melawan mereka. Putri Betris menatap kedua harimau itu dengan tajam. Kemudian melancarkan serangannya dengan penuh keyakinan. Dua harimau itu langsung terjatuh tepat di depan Putri Betris. Eh, eh, aku bisa melawan harimau ini dengan sangat mudah. Itu artinya kekuatanku tidak hilang, walau rambutku dipotong. Putri Betris heran sekaligus lega, karena bisa melawan hewan buas itu meski tanpa rambut pajangnya. Sementara itu Herata kebingungan sendiri, karena rambut pajang Putri Betris tidak berhasil menjadikannya sosok yang kuat. Hah, bagaimana ini? Sudah susah-susah mengambil rambut si Putri, tetapi aku masih tidak bisa kuat sepertinya. Herata sangat kesal, karena semua usahanya sia-sia. Ia tidak tahu bahwa sejatinya tak ada yang bisa merebut kekuatan Putri Betris walau dengan cara apapun. Kamu sudah tahu kan, kalau Riri punya banyak sekali cerita seru. Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay, kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik, ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai? Simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali, ya? Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnai-nya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.